It's Moji Hai, good morning besti-besti aku tercinta Sudah siap belum nih untuk mendapatkan asupan berita Dari Selabitister Update bersama aku Anurabiometa di Bisik Pagi Langsung kita gaspol saja ke berita hari ini ya Ada Tessa Kaunang nih yang akhirnya spil alasan mengapa dirinya Memutuskan untuk bercerai dengan Sandi Tumiwa Akhirnya nih besti setelah dipendam cukup lama ya Lalu-lalu ada juga nih besti yang seperti kedelai Jatuh di dua kali di lubang yang sama Yap, ada Amar Zoni yang lagi-lagi ditangkap karena kasus narkoba Aduh, bingung deh besti Kayaknya baru bebas bentar loh mas Amar Zoni ini Eh, udah ditangkap lagi aja nih besti Kembali lagi di Bisik Pagi bersama aku Anurabiometa Datang kabar booming nih besti Dari Rina Nose yang tampil beda bersama dengan band rocknya Yaitu Metosauvers Dengar-dengar nih besti Kalo lagi jadi anak band Rina Nose ini sangar banget loh besti Dan untuk kabar berikutnya Datang dari pasangan Ari Untung dan Fenita Ari Yang sudah 18 tahun menikah Dan tetap kompak banget untuk saling tutupi kekurangannya nih besti Ya ampun, iri banget ya aku Makin lama, makin lengket aja nih pasangannya besti Langsung aja kita intit beritanya seperti apa ya Besti-besti akil yang voli mania Nanti siang jangan lupa stay tune di Moji Untuk menyaksikan kejuaraan Nasional Junior 2023 ya Karena akan ada pertandingan Antara tim Putri Jawa Barat Melawan Jawa Timur di jam 12.45 WIB nanti Dan juga dilanjutkan dengan laga Antara tim Putra Jawa Timur Melawan Jawa Barat di jam 14.45 Pertandingan antara tim Putri DI Yogyakarta Melawan DKI Jakarta Bisa disaksikan di jam 16.45 Sedangkan pertandingan tim Putra Jawa Tengah Melawan Kalimantan Timur Bisa disaksikan di jam 18.45 Dan semuanya bisa disaksikan di Moji si Jakoboli Pasti percaya gak nih Kalau girl group K-pop Red Velvet Sekarang udah jadi anak jaksel nih Usai gelaran konsernya di Jakarta Red Velvet tertangkap kamera Berkunjung dan makan-makan di tempat Nongkrongnya anak jaksel loh Besti Aduh jangan-jangan kita satu tongkrongan ya Ya ampun Besti Selanjutnya setelah operasi pergelangan kaki Jonghan Seventeen akan rehat dulu nih Besti Dan katanya sih gak bisa ikutan tour Dalam beberapa waktu lagi nih Besti Yuk para karat keteruakan aja ya Agar Jonghan bisa segera pulih Dan manggung lagi deh ya Tapi sebelum masuk ke berita tadi Kita lihat dulu yuk Besti Profil dari Musa Bikan di Bisik-Bisik Poli hari ini Besti ada berita yang lagi viral nih Terdapat seorang pria yang merupakan penumpang berhasil diamankan Setelah aksinya marah-marah hingga mengebohkan satu bus nih Besti Aksinya merusakan banget deh Sampai-sampai ia meminta sopir bus ini Untuk menabrakan kendaraannya Walah-walah gak bahayakah begitu mas kelakuannya Dan juga berikutnya viral berita mengenai kecelakaan Antara feeder kereta cepat dengan minibus di Kabupaten Bandung Barat Bahkan nih Besti sampai memakan korban jiwa Besti di hari Sabtu hari ini Daripada galau Aku mau ajakin kalian untuk kita lihat yang lucu-lucu nih Aduh pokoknya cucu banget Dan pastinya bikin kalian makin terhibur deh pastinya Ya di video pertama Ada seseorang yang terekam CCTV Sedang terjungkal-jungkal saat bermain bowling nih Besti Waduh kenapa tuh ya Lalu ada juga varian rasa baru dari Sob Buntut Nah rasa buntut siapa tuh Besti Coba ditempat Daripada kepo langsung aja kita intip beritanya Besti Aduh Besti suka gak berasa ya Kalau lagi bercengkrama sama Besti nih Tiba-tiba udah harus berpisah lagi aja Nah tapi sebelum pisah Meta mau ingetin lagi nih buat para Besti-Besti kesayangan aku Untuk selalu jaga kesehatan dan tetap menjalankan protokol kesehatan ya Karena wajib banget nih Akhir-akhir ini dikabarkan kasus COVID-19 kembali meningkat lagi nih Besti Jadi yuk mari kita sama-sama waspada ya Dan juga jangan kelewatan untuk menyaksikan bisik setiap hari jam 10 pagi Pastinya hanya di Moji Seru banget Bye Besti